Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kemarin aku udah buka kelas bareng sama Kak Salma. Sekarang aku sendiri. Kali ini aku bakalan nemenin kalian buat belajar soal utul UGM tahun 2019. Kemarin juga 2019, cuman sekarang tuh beda kode. Yang sekarang kode 648 udah aku share di Discord. Mungkin kalau kalian ada yang udah baca-baca. Oke, ini aku langsung share screen aja ya. Sampai jumpa. Oke, gimana? Udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan. Oke, kita mulai aja kali ya. Ini udah ada berapa orang nih? Baru 26, berarti 24 orang ya. Oke, kita lanjut. Ini ada orang-orangnya kelihatan ya? Ini memang cara ngelangin. Ini memang cara ngelangin. Kita mulai. Oke, kita mulai dari nomor 61. Ini sosiologi nomor 1. Soalnya gini, integrasi sosial dibutuhkan terutama bagi masyarakat yang majemuk. Berikut ini merupakan faktor yang mendorong integrasi sosial. Option A, perbedaan etnik, agama, atau identitas lainnya di dalam masyarakat majemuk. Yang B, pemikiran bahwa dengan bekerja sama secara fungsional akan diperoleh hasil yang lebih baik. C, adanya peluang dan kesempatan yang sama bagi semua kelompok di dalam masyarakat majemuk. Yang D, adanya perkawinan lintas etnik di dalam masyarakat majemuk. Yang E, sumbuhnya toleransi dan saling menghargai di dalam masyarakat majemuk. Nih, jadi kalian jawabannya gimana nih? Langsung jawabannya langsung tulis aja di kolom chat. Oke. Ayo, jawabannya tulis aja di kolom chat. Ini kalau tulisannya ketutupan, mungkin kalian bisa sekalian lihat dari HP aja ya. Atau dari laptop. Gimana nih jawabannya? Nomor 61. Ada yang A, aku B. Aku A, ayo yang mana nih? Yang bukan pendorong integrasi sosial ya. Ayo, apa lagi? Ayo, aku tunggu. Oke, next ya, jawabannya. Oke, next ya, jawabannya. Jadi jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena integrasi sosial kan proses penyesuaian unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat. Nah, faktornya itu adanya sikap saling menghargai dan toleransi, adanya sikap terbuka, adanya kesadaran bahwa manusia itu mahluk sosial, terjadinya kontak dengan kebudayaan lain, pertawinan campuran, dan adanya persamaan unsur-unsur kebudayaan. Nah, di sini kenapa enggak A? Perbedaan etnik. Jadi, ini kan masyarakat majemuk itu kan di sini masyarakat yang terdiri dari banyaknya elemen-elemen gitu kan. Jadi, macam-macam campuran gitu. Nah, kalau misalkan yang kenapa jawaban yang B, pemikiran bahwa bisa bekerja sama secara fungsional akan diperoleh hasil yang lebih baik. Jadi, ini tuh lebih, apa ya, lebih ke fungsi. Dia tuh mikir kalau misalkan integrasi sosial itu lebih ke fungsinya aja, bukan keseluruhan gitu. Kita kembali ya. Faktor yang bukan pendorong. Gimana, ada pertanyaan enggak? Kamu tanya dong. Iya. Berarti kalau yang A, perbedaan etnik dan lain-lain itu berarti termasuk ke faktor pendorong gitu ya maksudnya? Iya, masuk ke faktor pendorong. Kenapa, Kak? Kok aku belum nangkap? Kalau misalkan ada perbedaan etnik gitu-gitu kan, jadi kita bakal ada sikap saling menghargai toleransi antara individu kayak begitu. Jadi, makanya bukan yang di perbedaan etnik, agama, identitas, di dalam masyarakat majemut. Gimana? Kak, mau tanya? Iya. Kalau maksudnya kerjasama fungsional itu gimana, Kak? Jadi, kerjasama fungsional itu lebih kayak, gimana ya, kerjasama-kerjasamanya itu benar-benar, kita tahu misalkan si A itu bisa ngelakuin hal ini. Jadi, kita kalau misalkan kerjasama-kerjasama si A itu, tentang hal ini aja gitu. Jadi, udah di-slot-slotin gitu? Atau ada tambahan lain nggak? Pak, mau nanya? Iya. Kalau yang C itu, maksudnya gimana sih, Kak? Yang C? Kalau yang C itu, adanya peluang dan kesempatan yang sama, jadi kan masyarakat di Indonesia itu kan banyak banget kan, dari Sabang sampai Merauke gitu, itu masuk ke masyarakat majemut. Nah, peluangnya sama itu, jadi kayak misalkan yang dari suku ini, dia punya kesempatan yang sama untuk, misalnya, mendapatkan pendidikan yang tinggi kayak gitu, sama dengan masyarakat yang di kota kayak gitu, peluang yang sama. Itu mendorong integrasi gitu ya? Iya. Oke, makasih, Kak. Oke, ada lagi? Oh nggak ada, kita nonton. Ini yang orang-orangnya menutupin banget sih. Ini gimana sih cara? Oke, kita next nomor 2. Berikut ini merupakan contoh-contoh tindakan sosial, kecuali A. Romy belajar dengan biat untuk mendapatkan nilai bagus, sehingga orang tuanya bangga padanya. Yang B. Diana mengubah penampilannya karena ingin menarik perhatian teman lelaki-lakinya. Yang C. Siska marah pada niken karena salah bicara dan menyinggung perasaan siska. Yang D. Diana menata buku-buku di perpustakaan sekolah karena disuruh oleh gurunya. Yang E. Devi belajar memasak karena dia ingin bisa makan-makanan sehat. Oke, yang mana ini? Masih ingat nggak tindakan sosial? A. E. Oke, ini jawabannya rame. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke jawabannya. Lanjut ya, sudah banyak yang menjawab. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya itu yang D, kenapa yang D? Karena tindakan sosial itu kan, jadi dia itu yang mempengaruhi orang lain. Kenapa jawabannya yang D? Karena di sini dia menata buku-buku di perpustakaan sekolah karena disuruh oleh gurunya. Jadi dia itu kan disuruh, bukan nggak mempengaruhi banget gitu loh. Kalau misalkan, nih aku jelasin dari yang A, Romi belajar dengan biat untuk mendapatkan nilai bagus sehingga orang tuanya bangga padanya. Nah ini tuh masuk ke tindakan sosial karena ada didasari oleh, dia kan pengen ngebanggain orang tuanya. Berarti ini lebih ke orientasi nilai, jadi dia pengen tindakan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar. Misalkan dia nilai dari keluarganya mungkin biar kelihatan pintar kayak gitu. Terus kalau yang B, dia mengubah penampilannya karena ingin menarik perhatian temen lelakinya. Ini juga berorientasi nilai, kan ini masuk ke estetika kan. Nah kalau yang C, siska marah pada Niken karena salah bicara dan menyinggung perasaan, itu masuk ke tindakan afektif, di mana ini berdasarkan dorongan dari perasaan atau emosi. Nah sebenarnya kalau misalkan marah itu bisa juga nggak masuk ke tindakan, kalau misalkan nggak berdampak sama orangnya. Nah kalau misalkan marah dan berdampak, ini kan si siapanya tuh, si siskanya itu tersinggung kan. Jadi dia kayak sakit hati gitu, kan berarti berdampak dong sama si siska. Itu masuk ke tindakan sosial. Kalau misalkan dia marah-marah nggak jelas, kayak marah-marah sendiri kayak gitu, itu bukan termasuk tindakan sosial karena nggak berdampak pada siapa-siapa kayak gitu. Nah kalau yang Devi belajar memasak karena dia ingin bisa makanan sehat, ini kan masuk ke tindakan sosial yang instrumental karena didasari oleh perhitungan gitu loh. Dia pengen bisa makan makanan sehat, makanya dia belajar masak kayak gitu. Kalau yang D ini, dia nggak masuk ke tindakan sosial. Karena tidak berdampak. Ada pertanyaan? Waktu itu, eh. Tinggu lalu, Devi belajar memasak karena dia ingin bisa makan makanan sehat. Ini kan masuknya ke rasional instrumental. Eh, nggak nggak. Dia masuk ke... Iya bener, rasional instrumental dong. Bisa dipesang tinggi. Jadi, lebih kede sih. Soalnya dia belajar masak karena dia ingin bisa makan makanan sehat. Jadi, kan kayak ada perhitungannya gitu loh. Jadi, dia pengen punya tujuan. Dia punya tujuan kan. Tujuan dia itu dia pengen bisa makan makanan sehat. Itu tujuannya si Devi. Makanya dia belajar masak. Nah, makanya yang E itu masuk ke rasional instrumental. Karena si Devi punya punya tujuan. Kalau yang D itu bukan tindakan sosial. Karena dia cuma kayak sekedar disuruh doang. Tidak mempengaruhi apa-apa. Udah jelas? Kan di sini tindakan sosial tindakan yang mempengaruhi atau dipengaruhi. Oke, kita naik saja. Iya, disuruhnya tanpa tujuan. Makanya yang D itu salah kan gurunya cuma nyuruh doang. Kayak, ini apa sih namanya? Buku tolong taruh di perpus. Kayak gitu. Tidak ada tujuan yang jelas biar apa gitu. Itu kan mungkin kalau misalkan ada bilang, ini buku taruh di perpus biar rapi atau semua. Kalau enggak sih, si apa nih nama soalnya? Suruh-suruh, enggak bisa dikembalikan. Si A itu disuruh jadi penjaga perpus. Kayak gitu suruh merapihin semua buku perpus. Karena ada kepala sekolah mau datang kayak gitu. Kalau ini kan enggak ada tujuan yang jelas gitu. Oke, next ya. Oke, sip. Mantap. Ini nomor 63. Pernyataan di bawah ini yang merupakan bentuk tindakan sosial yang tidak berorientasi pada nilai. A, seorang guru sudah mengajar di kelas. Kemudian terdengar suara azan menggema. Guru itu langsung hentikan aktivitas mengajarnya hingga azan selesai. Yang B, prian melihat ada pengemis yang kelaparan di perempatan jalan. Dia langsung mencari makanan dan memberikan pada pengemis tersebut. C, santu membawa oleh-oleh untuk atasannya supaya atasannya menjadi dekat dengannya sehingga urusan pekerjaan dapat menjadi lebih mudah diselesaikan. Yang D, Nana melihat ada sampah berserah pendidikan pintu masuk kelasnya. Ia kemudian membersihkan sendiri tanpa di komando. Karena kebersihan sebagian dari iman. Yang E, Robert berpartisifasi dalam komunitas yang bersifat sukarela untuk membantu meningkatkan kemampuan baca tulis bagian anak-anak di persampungan komun. Ia melakukan itu karena agamanya mengerjakan untuk berbuat baik. Oke. C, C, C. Oke. Oke. Oke, I'm gonna like it. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau C itu, kalau menurut aku lebih masuk ke gratifikasi itu kan. Soalnya dia lebih kayak, dia kan pengen ngasih... Jadi si Samsu itu kan dia pulang dari jalan-jalan tuh. Dia pengen ngasih ole-ole buat si bosnya. Nah, terus tujuannya dia itu biar dia bisa deket kalau misalkan dia ada masalah kerjaan apa-apa, biar dimudahin gitu ke bosnya. Jadi dia masuknya nggak ketindakan sosial sih, udah masuk ke gratifikasi. Oke, ada lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jawabannya tindakan tradisional. Jadi si Moko ini ngelakuin itu karena udah kebiasaan dari keluarganya itu tindakan didasari oleh turun-temurun. Kan dia disuruh pakenya tuh biar tindakan kayak kejauhan gitu kan, kayak misalkan udah dari leluhurnya Moko itu udah ngelakuin kayak gitu kan. Jadi didasari oleh kebiasaan. Jadi didasari oleh kebiasaan turun-temurun. Makanya dinamakan tindakan tradisional. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, udah. Pernyataan berikut. Yang merupakan contoh interaksi sosial tidak langsung. Interaksi sosial tidak langsung. Terima kasih. Yang merupakan contoh interaksi sosial tidak langsung. Interaksi sosial kan ada langsung, setengah langsung, sama tidak langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita next ya. Ini masuknya lebih, kan tidak langsung ya. Kalau tidak langsung itu melalui perantara, kalau misalkan langsung itu kan, jadi kayak gini nih. Kita kembali dulu. Andi memimpin diskusi di kelas. Kan berarti Andi dan anggota kelas. Nah, itu kan mereka ngobrolnya langsung tuh. Mereka berinteraksi secara langsung. Karena ada di satu kelas kayak gitu. Orang tua sudah menonton TV bersama anak-anaknya. Berarti anak-anaknya ada di samping, kalau enggak di depan atau dimanapun sama orang tuanya. Jadi mereka masih satu lingkungan tuh. Karena menonton TV bersama anak-anaknya. Yang ketiga, guru menjelaskan materi kepada murid di kelas. Berarti kan mereka di satu ruangan dong, terjadi interaksi secara langsung. Karena gurunya ngelihat muridnya, muridnya juga ngelihat gurunya. Kalau pengen nanya, tinggal tanya aja ke gurunya. Kayak gitu. Itu masuk ke interaksi secara langsung. Yang E, Kapolda menindak-tegas pelaku perampokan. Berarti si Kapoldanya itu ketemu sama si pelaku perampokannya dong. Nah, itu masuk ke interaksi secara langsung. Nah, ada juga kontak sosial. Yang enggak langsung, kalau enggak langsung itu ada pihak ketiga. Jadi ini kan dokter menyalami pasiennya ya. Berarti bisa jadi kayak si dokternya mungkin ketemu sama pasiennya. Terus salam buat ibunya di rumah. Atau saat dia ketemu sama ibu. Sama apa, misalkan pasiennya lagi tidur kayak gitu. Terus ada orang tuanya, dokternya habis nge-check up kayak gitu. Nanti kalau udah bangun salaminya kayak gitu. Kak, mau tanya dong. Iya. Kalau menurut aku, yang E itu bukannya kalau menindak-tegas itu bisa jadi kayak ada sangsi, ngasih-sangsi atau ngasih apa gitu. Kayak yang bukan bentuk fisik kan bisa enggak sih? Namanya menindak-tegas itu. Yang E. Jadi kan enggak langsung. Biasanya kalau diberitakan Kapolda menindak-tegas itu bisa aja dijatuhi sangsi. Jadi enggak langsung ketemu sama pelaku perampokannya gitu loh mikirnya. Kalau menyalami pasien kan otomatis ya salaman kontak fisik gitu loh Kak. Kalau aku sih mikirnya gitu. Oke. Gimana Kak? Ada lagi yang? Bentar. Jadi tuh kalau misalkan yang kontak sekunder secara tak langsung, itu kan kontak dilalui melalui perantara dan tidak berhubungan secara langsung. Nah contohnya itu kayak salam, menyalami. Menyalamnya itu lebih ke eh nih gue ketemu sama lu nih. Misalkan gue ketemu sama namanya Putri. Ketemu di jalan. Eh hai Putri. Salam ya buat Siska. Kayak gitu. Itu kan masuk ke kontak tidak langsung. Karena aku pengen ngobrol sama si Siska tapi ketemunya Putri. Jadi bilang aja ke Putri. Put nanti kalau ketemu Siska salam ya dari aku. Kayak gitu. Tuh. Makanya lebih ke. Tuh. Tuh. Menyalami. Kak. Menyalami di sini aku nanggapnya itu kontak langsung. Kak. Dari salaman gitu. Tuh. 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 Marla. Tuh tuh. Tuh. Nah, kenapa aku lebih ke yang D? Karena di sini kalau misalkan menyalami yang di sini lebih ke salaman langsung, ini nggak masuk sih. Ini biasanya kalau misalkan di kontak sosial, menyalami yang di sini lebih menyalami pesan. Ini kenapa sih? Menyalami bener-bener bisa memberikan salam kayak nitik tekan gitu loh menyalami. Kayak kalian kalau misalkan ketemu temen di jalan, tapi eh salam ya buat ibunya kayak gitu. Menyalaminya tuh lebih kecil tuh loh. Kalau mikirnya Kapolda menyalami itu biasanya Kapolda nyuruh anak buahnya buat menindak pelaku, bukan Kapoldanya sendiri yang bertindak pelaku. Tapi di sini tuh nggak ada keterangan yang bilang kalau Kapolda ngasih nyuruh anak buahnya. Di sini tuh cuma bilang Kapolda menindak tegas pelaku perampokan. Kayak gitu kan. Jadi kecuali kalau misalkan ada keterangannya. Nah, kalau misalkan keterangan kayak misalkan, bahkan Kapolda biasanya nyuruh anak buahnya. Nah, itu kan lebih ke opini kan. Nah, kalau misalkan pernyataan dari soalnya ini, dia langsung Kapolda menindak tegas pelaku perampokan. Nah, di sini kan Kapolda-nya sendiri, bukan anak buahnya. Aku mikirnya yang TV, orang di TV sama orang di TV. Ini orang tua. Jadi mereka itu mau lagi nonton TV bareng. Orang tua sedang menonton TV bersama. Jadi di ruang keluarga, di tengahnya ada TV, ada ibu, bapak, sama anak. Kayak gitu lagi nonton TV. Orang tua sedang menonton TV bersama anak-anaknya. Gimana nih? Apalagi yang masih bingung. Gimana? Next atau? Oke, paham. Mantap. Kita naik ke pertanyaan nomor nyambungan. Terima kasih. Disintegrasi sosial dapat dideteksi melalui kemunculan gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial berikut yang tidak berkaitan dengan disintegrasi sosial adalah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, betul. Dibentuknya lembaga sosial baru. Jadi, disini kan disintegrasi sosial dapat dideteksi melalui kemunculan gejala-gejala sosial. Gejala sosial yang tidak berkaitan dengan disintegrasi adalah Sangsi sosial di masyarakat lemah, dia masuk ke nomor 4, tidak ada sangsi yang membuat gerak pelanggar norma. Jadi, bisa jadi, atau si sangsinya itu melemah juga. Tidak adanya nilai bersama yang mengadasi nilai solidaritas sosial. Ini masuk ke gejala disintegrasi sosial. Terus, dibentuknya lembaga sosial baru, ini tidak masuk ke gejala disintegrasi sosial ya. Karena, kalau buat lembaga ya buat-buat aja. Kayak gitu, tidak bakal ngebuat dampak yang besar banget gitu loh. Karena lembaga sosial kan ada yang bisa berdampak positif atau negatif kayak gitu kan. Jadi, kayak terlalu luas banget gitu kan. Nah, yang D, norma sosial tidak dapat dihayati oleh anggota masyarakat. Ya, ini masuk ke, ini norma sosial tidak berfungsi sebagaimana misalnya. Dan yang akhir, tindakan sosial bertentangan dengan nilai yang berlaku. Ya, adanya pertentangan norma dalam kelompok. Apakah ada pertemuan ini? Gimana? Ada pertemuan tidak? Gak ada? Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tiga kondisi yang wajib dipunuhi dalam proses sosialisasi yang dianggap berhasil adalah Kondisi yang dianggap berhasil adalah Kondisi yang dianggap berhasil adalah Kondisi yang dianggap berhasil adalah Kalian punya pendapat lain, tiga kondisi yang wajib dipenuhi dalam proses sosialisasi yang dianggap berhasil. Sosialisasi di sini kan proses umur hidup, bagaimana seseorang individu mempelajari kebiasaan, mengikuti cara hidup, nilai, norma yang terdapat di dalam masyarakat agar diperima oleh masyarakat. Proses sosialisasi itu yang aku dapat ada tahap persiapan, meniru, dan siap bertindak. Di sini kenapa aku jawab yang ini, karena sosialisasi, imajinasi, dan internalisasi itu yang paling mendekati di tahap persiapan, meniru, dan siap bertindak. Imajinasi itu kalau menurut aku lebih ke peniruan ya. Kayak membayangkan gitu kan, nah kalau misalkan setelah kita membayangkan itu kan kayak meniru. Makanya di sini aku jawabnya yang D, sosialisasi, imajinasi, dan internalisasi. Dan yang ketiga itu kan tahap tiap bertindak kan. Internalisasi ini diartikan sebagai kayak pendalaman penguasaan secara mendalam yang berlaku melalui binaan. Jadi kayak udah siap bertindak gitu. Makanya di sini diubahnya yang sosialisasi, imajinasi, dan internalisasi. Di sini deh pertanyaan. Berikut ini merupakan contoh konsep sosial di masyarakat, kecuali di masyarakat. Terima kasih. Ini terkompak ya. Oke, itu kan. Sepertinya sebenarnya saya menjawab. Ya, benar. Jawabannya yang C. Karena kalau misalkan konflik antara suami dan istri itu maksudnya ke konflik pribadi. Nah, kalau misalkan ini konflik antara pedagang beretnisi di pasar pagi. Pasar pagi itu kan udah tempat umum ya. Ya, jadi banyak orang, banyak masyarakat itu kayak masyarakat bakal terlibat. Kalau misalkan di situ ada konflik kayak gitu. Konflik udah masuk ke konflik sosial di masyarakat. Ini juga konflik yang berkaitan dengan penggusuran warga. Penggusuran warga itu kan masyarakat ya. Terus, konflik berkaitan dengan penataan pedagang K-5. Penataan pedagang K-5 itu kan dia ada di lingkungan sosial masyarakat juga kan. Bukan di ranah pribadi. Tawuran juga masuk ke sosial masyarakat. Ini bukan konflik pribadi. Nah, di sini yang konflik pribadi cuma antara suami dan istri. Nah, mereka yang punya masalah berdua gitu. Jadi, masyarakat nggak ikut-ikutan nih. Oke, kita lanjut ya berarti. Oke, ini... Harmoni di dalam masyarakat bisa tersisa apabila terjadi integrasi sosial. Berikut ini yang tidak termasuk sebagai pendorong bagi integrasi sosial adanya adalah... Oke, jawab. Oke, jawab. Oke. Oke, kita lanjut ya. Iya, masuknya ke adanya pembagian kerja yang jelas antara warga desa dan warga kota. Yang termasuk faktor pendorong integrasi sosial. Nah, karena pembagian jenis pekerjaan yang jelas antara warga di desa sama di kota itu kan lebih ke... Malah ngebuat pekat ya. Kalau misalkan adanya perkawinan antara ras, suku, atau etnik itu ya jelas banget kan. Masuk ke faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Di mana adanya perkawinan campuran. Terus, adanya akses yang sama terhadap pendidikan. Ini juga masuk ke... Ini masuk ke faktor pendorong sebutnya integrasi sosial. Karena ada kesempatan yang sama gitu kan. Terus, adanya penyelesaian konflik dan rekonsiliasi. Iya, ini juga masuk ke dalam integrasi sosial. Nah, untuk yang pembagian jenis pekerjaan yang jelas antara warga di desa dan di kota, ini nggak masuk. Karena terlalu... Kalau misalkan masuk, terlalu menyekat-ekat gitu. Jadi, ini maksudnya kayak... Kalau misalkan di desa, udah kerjanya ini aja yang jelas. Ketani gitu. Kalau di kota, udah jadi orang kantoran aja kayak gitu. Oke, berarti jelas ya. Kita next. Pilihlah satu pernyataan tentang konflik yang paling tepat di bawah ini. A. Tidak semua konflik berkembang menjadi kekerasan. D. Konflik dan kekerasan itu tidak ada bedanya. C. Konflik selalu ditandai dengan adanya kekerasan. D. Keterasan pasti terjadi jika ada konflik. Yang E. Keterasan dan konflik itu seimbang. Ada jawabannya apa? Kita kemana nih? Oke. Ada jawab di kolom chat. Oke. Saudara-saudara menitai jawab A itu akan sudah semua konflik berkembang menjadi kekerasan. Ada juga yang jawab E. E itu kekerasan dan konflik itu seimbang. Jadi, yang ini ya? Jadi, konflik itu disini kan konflik merupakan suatu masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Umumnya bersifat meniluruh di dalam kehidupan. Tetapi, konflik itu enggak sama dengan kekerasan. Karena konflik itu kan bisa diselesaikan dengan secara baik-baik gitu kan. Karena konflik juga ada dampak positifnya. Enggak cuma negatif doang. Nah, kecuali kalau misalkan si konflik ini, dampaknya cuma negatif doang. Cuma menciptakan perpecahan perang, terus menciptakan budaya yang baru, yang buruk kayak gitu. Makanya disini konflik itu tidak sama dengan kekerasan. Atau kalau ada kekerasan pasti ada konflik kayak gitu. Enggak, karena ada dampak positifnya. Bisa juga menumbuhkan persatuan atau solidaritas dalam melawan pihak lain. Bisa juga muncul diskusi tentang kehidupan baru yang bisa digunakan untuk menyelesaikan konflik yang baru juga untuk nanti di hari-hari kemudian kayak gitu. Kalau ada yang mau nanya, nanya aja nggak apa-apa. Kita diskusi baru-baru. Nomor 71. Pada masyarakat kota, mengundang untuk acara apapun akan merasa dihargai jika ada undangan tertulis. Sementara di masyarakat desa, justru datang secara lisanlah yang lebih dihargai. Sebab masyarakat desa lebih suka bertemu langsung daripada bermedia kekasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ini kemarin juga pernah ada soal yang saya gini. Nah, disini aku jawab pernyataan satu salah dan pernyataan dua salah. Salahnya karena ini merupakan pernyataan opini dan nggak ada bukti yang memperkuat argumen tersebut. Gimana kan disini katanya kalau pada masyarakat kota, mengundang untuk acara apapun akan merasa dihargai jika ada undangan tertulis. Sementara di masyarakat desa, justru datang secara lisanlah yang lebih dihargai. Ini kan maksudnya nggak ada argumen yang memperkuat kalau misalkan emang iya masyarakat kota kalau misalkan ada acara bakal lebih dihargai kalau misalkan undangan tertulis. Terus kalau misalkan kita nyamperin si masyarakat kota ini lewat lisan secara langsung, apakah benar nggak dihargai kita kalau misalkan datang kayak gitu. Kan nggak ada bukti yang memperkuat argumen tersebut. Jadi ini lebih ke opini-nya sih. Ada tanggahan? Gimana ada tanggungan? Atau masih bingung atau gimana? Nggak apa-apa. Siap aja di... Oke, paham. Thank you. Next ya. Oke. Menerima lebih banyak calon PNS yang berasal dari etnis mayoritas adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap etnis mayoritas yang telah menuduki stratifikasi sosial tinggi dari segi etnis. Sebab pemenuhan kebutuhan terhadap hak-hak mayoritas adalah upaya untuk menhinggari konfusi masyarakat. Apakah itu benar? Terima kasih. Terima kasih. Satu hati di situ. Satu hati. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersifatnya universal ya, jadi nggak ada yang bilang kalau yang harus dipenuhi haknya itu cuma mayoritas doang, minoritas juga harus dipenuhi doang hak-haknya. Karena kita semua setara, nggak ada mayoritas, nggak ada minoritas. Kita adalah manusia, kayak gitu. Jadi hak-hak kita harus dipenuhi, kayak gitu. Terima kasih. Oke, berarti ini jelas ya. Bentar. Terima kasih. Kekuasaan politik secara otomatis menjadikan seseorang menjadi isu wenang-wenang, sebab negara berpaham demokratis juga akan memberikan kekuasaan politik pada pemimpin yang sewenang-wenang. Ini kekuasaan politik emang benar. Bisa menjadikan seseorang menjadi sewenang-wenang, apakah itu benar? Apakah negara berpaham demokratis akan memberikan kekuasaan politik pada pemimpin yang sewenang-wenang juga? Oke, yang jawab udah mulai. Jawabannya adalah ya. Oke, benar. Jawabannya E. Karena di sini kan kalau misalkan dia dapat kekuasaan itu, belum tentu kalau misalkan dia bakat kewenang-wenang, karena itu tergantung pribadi orangnya masin-masin, kayak gitu. Bisa aja sih, misalkan si Asep nih dikasih kewenangan jadi ketua RT, bisa aja dia amanah, kayak gitu. Terus tiba-tiba dia jadi ketua RW, tadinya dia kan amanah nih jadi ketua RT. Terus bisa aja tiba-tiba dia jadi wenang-wenang, kayak gitu. Jadi emang tergantung pribadi masing-masing, kayak gitu. Yang pernyataan dua juga salah, karena prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat itu menjamin perang serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap rata-rata perundang-undang yang ditetapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Nah, kalau misalkan dia sewenang-wenang, jadi dia nggak mencerminkan perasaan si rakyat itu dong. Nah, kayak ini. Kan negara berpaham demokratis juga akan memberikan kekuasaan politik pada pemimpin yang sewenang-wenang. Ini berarti salah ya. Dan yang kekuasaan politik secara otomatis menjadikan seseorang menjadi sewenang-wenang juga salah, karena ini tergantung pribadi masing-masing. Ini opini berarti ya. Di hari perempuan sedunia, perempuan berdemonstrasi untuk menuntut direvisinya usia minimal pasangan perempuan dalam ulu perkahwinan, sebab di negara berkembang, strategi sosial melatakan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan lain-lain. Ini tahun 2019 ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang menjawab nomor 74 aku ulangin ya pertanyaannya di hari perempuan sedumnya perempuan berdemonstrasi berdemonstrasi menuntut direfisinya usia minimal pasangan perempuan dalam uu perkawinan sebab di negara berkembang strategi krisis yang meletakkan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan nasi-rasi ini pada tahun 2019 A ringguk B ringguk C ini B itu benih B itu benih B itu benih B itu benih Terima kasih. Di tahun 2019 ini kan UM-nya tentang demonstrasi hari perempuan sedini. Balanced for better itu karena belum terjadinya keseimbangan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pernyataan duanya benar, karena di sini kan dia bilang di negara berkembang, stratifikasi sosial melatakan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Nah, ini terjadi ketidaksetaraan. Makanya diambillah topik balance for better. Dimana mereka ingin menuntut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Iya, harus ngikutin tahunnya. Ini kan tahun 2019. Jadi kalian harus, kalau misalkan ngerjain 2019, ini namanya soal apa ya? Aku lupa. Yang jadi kayak berita terkini gitu. Jadi kalian ngikutin tahunnya. Ini kan di hari perempuan sedunia di tahun 2019. Karena gak mungkin ini soal 2019, hari perempuannya tahun 2021. Oke, terima kasih, Duri. Tapi itu, ini soal ini berlalu terkembang kok. Dari-lalu banyak juga yang tidak setara dengan laki-laki. Ini lebih di soalnya sih. Soalnya kan lebih dititikin di negara berkembang ya. Jadi stratifikasi sosialnya itu mengatakan perempuan dalam posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Sebenarnya di hari perempuan sedunia ini kan sifatnya sedunia ya. Jadi mau di negara berkembang atau di negara maju, kalau misalkan si perempuan tidak setara dengan laki-laki atau stratifikasi sosialnya ada ketimpangan, kayak gitu. Itu harus ada namanya kayak gini. Nah, iya ini. Harus ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Itu berlaku di seluruh dunia. Edward Taylor menyatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan hal kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, semi, moral, dan sejumlah kemampuan dan kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Sebab dapat dipastikan setiap masyarakat dimanapun pasti memiliki kebudayaan. Edward Taylor ini dia salah satu tokoh ya. Terima kasih telah menonton! 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 Contohnya ini, AB-AB. AdWords Piler. Kita next ya. Jawabannya adalah A, pernyataan satu benar, dan pernyataan dua benar. Mereka berhubungan. Jadi si Edward Taylor ini, dia punya pernyataan, dia bilang kalau kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-sisi adat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Jadi pernyataan satu itu benar. Nah, pernyataan kedua, dia bilang kan dapat dipastikan setiap masyarakat dimanapun pasti memiliki kebudayaan. Kita balik lagi, manusia itu nggak ada manusia tanpa kebudayaan, dan sebaliknya. Nggak ada kebudayaan tanpa manusia. Jadi kalau misalkan ada manusia, pasti ada kebudayaan. Supaya di sini, mereka berhubungan. Karena di sini meliputi pengetahuan kepercayaan seni, moral, dan sejumlah kemampuan, kebiasaan yang didapat manusia. Jadi dapatnya manusia sebagai anggota masyarakat. Bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan hal kompleks. Si Edward bilang gitu. Sebab dapat dipastikan setiap masyarakat dimanapun pasti memiliki kebudayaan. Karena tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Ini ada yang mau nambangin atau mau banyak? Karakteristik solidaritas mekanis menurut Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim. Satu, dua, tiga, empat. Satu, tiga, dua, empat. Empat aja. Atau ada kebudayaan tanpa masyarakat. Ada kebudayaan tanpa masyarakat. Atau ada kebudayaan tanpa masyarakat. jawabannya 1, 2, dan 3 jadi ini karakteristik solidaritas mekanik menurut Durhem, jadi ada faktor-faktornya faktornya itu ada 5 mempengaruhi yang diperilaku hukum moral dan kontrol sosial struktur politik, ekonomi, dan agama untuk disini kerja secara bersama-sama dia kan masuk ke sebenarnya masuk ke perilaku ya, dimana kalau misalkan solidaritas mekanik itu masih kerjasamanya masih apa-apa dilakuin bareng gitu mereka masih belum belum apa ya, gak harus punya kehalian khusus kalau misalkan di solidaritas mekanik ini karena biasanya ini kan ada di masyarakat tradisional ya didominasi oleh tradisi yang perilakunya umumnya masih dilakukan di daerah pedesaan iya, karena di kota udah jarang banget yang didominasi oleh tradisi jarang kelari, hampir gak ada gitu kan di kota-kota besar jadi jawabannya yang A 1, 2, 3 kalau yang 4 menutup kehalian khusus tidak karena gak ada tuntutan apa-apa kalau misalkan di sana di masyarakat tradisional kita lanjut pengendalian ekstrinsik adalah pengendalian sosial yang berpada ekstrinsik pada apa nih dirinya sendiri orang lain hati nurani dan sihat dan saran ekstrinsik terima kasih Terima kasih. 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 si Jid itu, dia sama-sama tidak mau mengalah, jadi terjadi kayak adanya konflik kayak begitu. Dimana disini faktor pendorong dinamika kelompok sosial adalah terjadi konflik antar anggota kelompok. Nah, ada juga terdapat keinginan anggota kelompok untuk melakukan perubahan atau terjadi pergantian anggota kelompok. Nah, kalau yang disini, ini lebih ke konflik antar anggota kelompok. Nah, Rino dan si Jid itu kan ketua dan wakil. Mereka punya rencana masing-masing kayak gitu, dan mereka nggak bisa bersatu. Akhirnya mereka debat mulu. Sama kayak si Rini dan Siva. Mereka juga sering berbeda pemahaman dengan si Anies. Kayak gitu. Jadinya mereka debat mulu kayak gitu. Ini masuk ke dinamika sosial. Oke, berarti ini jelas ya. Kita lanjut ke sini, pertanyaan terakhir. Kelompok sosial dapat terbentuk dari berbagai faktor tergantung dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat. Berikut ini merupakan faktor pembentuk kelompok sosial, yaitu ini pertanyaan terakhir. A A itu berarti 1, 2, dan 3. Kesamaan kepentingan memiliki pertalian darah berasal dari wilayah yang sama, yang keempat memiliki karyasi 7. Oke, berarti Oke, oke, oke. Langsung ya. Oke, jawabannya benar yang A, 1, 2, 3. Karena kesamaan kepentingan memiliki pertalian darah berdasarkan dari wilayah yang sama itu masuk ke faktor pendorong dan pembentuk kelompok sosial. Kalau variasi tujuan, berarti kan tujuannya berbeda-beda kan. Nah, itu nggak masuk ke kelompok sosial. Karena variasi tujuan, berarti tujuannya banyak kayak gitu. Jadi, kita udah Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah join. Tadi kalau misalkan ada yang mau nanya, bisa di Discord aja. Langsung nanti nanya lagi kalau tadi pertanyaan ada yang belum dijawab. Kita diskusi aja di situ karena udah pengen maghrib. Thank you semua yang udah mau join. Terima kasih juga. Kita bertemu di Discord ya. Terima kasih.